Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam pemirsa Ibasca TV Dimanapun anda berada Berjumpa lagi dengan saya disini Salahuddin Jendirobani Dalam kajian parenting hari Rabu Kalau tanya hari Rabu Ya berjumpa lagi dengan saya disini Di kajian parenting yang saya hari ini Akan ditemani oleh seorang ustad Yang cukup muda Masih semangat mudanya masih tinggi Jiwa mudanya masih tinggi Dan beliau bersemangat sekali Membahas satu materi yang nanti akan kita ulas Di depan saya sudah ada Ustadz Sidik Assalamualaikum Ustadz Sidik Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ketemu lagi Mas Jundi ya Ya Ustadz Alhamdulillah ini podcast kedua kita Mudah-mudahan berikutnya lagi Ada lagi, ada lagi, ada lagi ya Amin, amin, amin Bagaimana kabar Ustadz? Alhamdulillah Masih lagi, lagi menjumblo Bagaimana sih? Lagi menjumblo Lagi menjumblo Ini ceritanya Istri lagi kuliah Oh Istri lagi sendiri Kita lagi disini Orang menyebutnya Long Distance Marriage ya Oh bukan LTM Tapi LTM ya? LTM Kita sudah menikah Kita mohon doanya aja Mudah-mudahan bisa Diberikan kekuatan, kemudahan Justru malah Makin produktif Untuk kegiatan-kegiatan Di pondok Oke Ustadz Amin Semoga Lancar semua Amin, 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 amin Baik Hari ini Ustadz Kita mau membahas sedikit Tentang Mahfudot Kalau Kita kenal itu kan Dengan nama Kata Mutiara Mungkin orang-orang luar sana Mengenal dengan Kata Mutiara Kata Mutiara itu Banyak banget Bahkan di Sekeliling kita ini Ada kata-kata Mutiara sebenarnya Ya betul Ada kata-kata Mutiara Quote-quote Nah ini tuh Sebenarnya Asalnya dari mana Setelah Munculnya kata-kata ini tuh Pertama itu Munculnya dari mana Kata-kata Mutiara Atau Mahfudot ini Dalam Islam Ya Jadi kalau Kita sebenarnya Menganalisa dari Sisi bahasanya dulu ya Mahfudot itu kan Apa-apa yang dijaga Apa-apa yang dihafal Apa-apa yang dihafal itu Bisa bersumber dari Quran Bisa bersumber dari Hadis Bisa disumber dari Perkataan para Tabiin Para ulama-ulama Para guru Atau Orang-orang biasa Tapi kemudian Susunan kalimatnya itu Singkat Padat Dan mudah sekali Diingat dan dipahami Oh ya 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 Dari situlah kemudian Kita populer dengan Mahfudot itu Nah kemudian Sampai Mahfudot-Mahfudot itu Datang sampai Di Indonesia ini Dihidupkan di dalam Tradisi pesantren Jadi kalau Anak pesantren Biasanya familiar Dengan Mahfudot Oh gitu Dan lebih Hafal Mahfudot Daripada pelajaran-pelajaran Yang lain Oh Biasanya sih gitu Termasuk mungkin saya Jadi apa yang kemudian Saya hafal Waktu Di pesantren dulu Waktu di MTS dulu itu Kebanyakan hilang Yang nempel Apa yang ada Di dalam Mahfudot itu Begitu Kalimat-kalimat Mahfudot yang sangat sederhana Misalnya sangat sastrawi Jadi sesuatu itu menarik Karena Terdengarnya enak Pemilihan bahasa ya Misalnya kita ambil contoh aja ya Yang sangat populer ketika Ada terbit buku Apa namanya itu Ahmad Fuwadi Mancada Wajada Oh iya iya Mancada Wajada Ahmad Fuwadi Ngajarin kepada Seluruh rakyat Indonesia Tentang satu Dari sekian Mahfudot yang ada Mancada Wajada Rame-rame orang hafal Dan tau Kalau Mancada Wajada adalah Barang siapa yang bersungguh-sungguh Ya maka akan Berhasil Dia akan mendapatkan Itu luar biasa Dari satu Mahfudot Kemudian menghilami Satu novel Iya kan Kemudian novel itu Ternyata menggerakkan semua Mempengaruhi semua Sampai kemudian Kadang-kadang orang Hafal Perdasarkan Pendengaran Bukan perdasarkan tulisan Sehingga ketika Ditulis-tulis di jaket Itu kadang-kadang salah Ditulis di status Salah Jadi Mancada Wajada Padahal kan harusnya Mancada Wajada Karena Mancada Wajada Ada tiga Apa namanya Kata disitu Tapi ya Ternyata Suatu yang simbol Sekali lagi Hanya Sekali mendengar Kemudian kita paham Dan kita mengerti Langsung lah Itu ya Kekuatan Mahfudot itu disitu Kekuatan Mahfudot Ini Berarti memang Kebanyakan itu Munculnya Karena Karena bagaimana Apakah ini diambil Dari sebuah Hadis Atau Potongan ayat Atau Quot dari Orang-orang terdahulu Saya Saya melihatnya Ini adalah Apa namanya Istihad para Ulama-ulama Untuk mengumpulkan Kutipan-kutipan itu ya Entah itu Nanti dari Al-Quran Sumbernya Hadis Ataupun perkataan-perkataan ulama Kemudian dikumpulkan Di dalam Jadi satu Satu kitab Atau kemudian Di dalam Nasrat-nasrat Begitu Kemudian nanti Dari situlah Kemudian tersebar Luaskan Dan sekali lagi Tradisi itu tadi Sangat hidup Di pesantren kita Di Indonesia terutama Saya gak tau Apakah dulu Mas Jundi Waktu di pesantren Pernah mendapatkan Pembelajaran tentang Mahfudat ini ya Dulu ketika saya disini Yang saya dapatkan Itu saya dapat Tapi bukan secara langsung Di Ajarkan oleh Ustaz Tapi bukan Tapi saya membaca Baca-baca buku gitu Pasti nanti muncul Kata-kata ini Kemudian teman-teman itu Pada Ayo Manjada-wajada Cuma males-males Gitu katanya Terus ya dari beberapa buku Ya dari buku Apa dulu Dari novel Negeri Lima Menara Itu juga ada Gitu Nah jadi itu Ya saya tau ini dari situ Dan Dan Membuat Memang benar-benar Membuat Hati ini Atau semangat ini Muncul lagi Itu hanya dari Satu kata Manjada-wajada Yang sangat familiar Semua orang Mungkin tau Dan semua orang Ada beberapa orang Mungkin yang menganggap itu Oh ini hadis Padahal bukan Makanya kita luruskan dulu Bahwa ini tuh Bukan hadis Gitu Kemudian Sat Apa Korelasinya Atau hubungannya Dengan Pembelajaran tuh Yang ada di pondok Terutama itu Bagaimana Apakah hanya sebagai Moto penyemangat hidup Atau ada yang Lebih dari itu Nah Nanti coba kita Bagi pembicaraan kita Nanti Dua hal ya Yang pertama Nasihat untuk Saya pribadi pastinya Dan lembaga pendidikan Kemudian yang kedua Mengambil pelajaran Dari proses yang ada Di pesantren Terkait membelajaran Mahfudat ini Untuk kemudian Diterapkan di rumah Bagi anak-anak kita Yang berada di rumah Yang belum masuk pesantren Ternyata bisa Nanti kita akan Mungkin sampai ke sana Nah Yang pertama Terkait dengan Mahfudat ini Di Di sekolah-sekolah Atau di madrasah-madrasah Dikatakan Oleh Saya Usaimin Kalau tidak salah Kita dulu itu Menghafal dan memahami Ya Yang kita hafalin hilang Yang kita pahami Kekal Iya 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 kan Yang kita hafal itu hilang Yang tersisa adalah Apa yang kita pahami Dan kemudian Saya ingat Oh iya benar juga Banyak Quran Banyak hadis Yang dulu mungkin Saya hafalkan Ketika di pesantren Tapi karena saya mungkin Tidak 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 Karena ketika lulus pesantren Hadisnya hilang Karena hadisnya hilang Biasanya berakibat kepada Nilainya yang Dalam diri kita Bagaimana mau Dapat nilai Atau mempertahankan nilai Tersebut di dalam Pikiran kita Kalau kemudian Sudah tidak teringat Sama sekali Tapi beda kemudian Dengan Mahfudat-Mahfudat tadi Yang sederhana-sederhana tadi Saya tidak mengatakan Bahwasanya Mahfudat Lebih mulia Tidak Tentu saja Al-Quran lebih mulia Hadis lebih mulia Tapi memang faktanya Kita ternyata lebih familiar dengan Kata-kata yang sangat Simple tadi Satu kalimat Dua kalimat Tidak banyak Tapi memang Apa namanya To the point Dan sampai Kita dewasa ini pun Masih mengingatnya Dan tentu saja Apa yang ada di dalam Mahfudat Tadi misalnya Manjadda Wajadda Itu tidak bertabrakan Dengan apa yang Disampaikan di dalam Al-Quran Maupun Al-Hadis Iya kan Begitu Misalnya Barang siapa yang Bersungguh-sungguh Berjihad Kami akan Tunjukkan jalan Nah itu kan Sebenarnya sama Orang yang sungguh-sungguh Itu akan Allah subhanahu wa ta'ala Tunjukkan jalan Sama kayak tadi Yang bersungguh-sungguh Dia akan sampai kepada Keberhasilan Begitu Mas Sundi Jadi Pembelajaran Tentang Mahfudat ini Kalau boleh saya Sampaikan Sudah selayaknya Untuk dihidupkan Kembali Di sekolah-sekolah Atau di pesantren-pesantren Terutama sekolah-sekolah Islam Atau pesantren-pesantren Pastinya ya Mesti pentah itu Nanti diajarkan Di kelas Boleh Diajarkan Menjelang tidur Boleh Padahal kalau tidur itu Kan waktu efektif juga ya Untuk menanamkan Sebuah nilai ya Atau kemudian Disampaikan Apa namanya Setelah Solat isya Di masjid berjamaah Dalam apapun Atau kemudian Seperti ini Ya Ditempel Ya dibuat Di poster Kemudian ditempel Satu kamar Depan kamarnya Itu ada satu Poster Itu Saya kira akan lebih banyak Menempel Pada diri anak Berarti Secara tidak langsung Adalah menanamkan Sesuatu yang Sifatnya positif Dan mudah Untuk dipahami Betul Dan yang menarik Mas Yundi Ada skripsi-skripsi Jurnal-jurnal Yang meneliti Tentang hubungan Efektivitas Pembelajaran Mahfudat ini Terhadap Pembentukan karakter Atau akhlak Ini saya ambil Salah satu contoh aja Skripsinya Mas Hermawan Mas Hermawan ini Mahasiswa Di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Kemudian menulis Skripsi ini Tahun 2018 Beliau melakukan Studi Analisa Di Pondok Pesantren Ibadur Rahman Di Tangerang Dari asumsinya Tadi kan Kita berbicara Asumsi ya Tadi tuh Bahwasannya ada Hubungan dan sebagainya Dan Mas Hermawan ini Membuktikan Ternyata Dengan analisa Data yang beliau Lakukan Survei-survei yang beliau Lakukan Dan melibatkan Responden Santri Dan ternyata memang Mengkonfirmasi Apa yang tadi Kita bicarakan Misalnya Ternyata Ternyata kemudian Apa yang ada Di dalam Mahfudot itu Masih tertanam Dalam diri Santri Begitu Poin Iya ya Misalnya lagi Ini ada lagi nih Menarik Tidak ada Santri Yang absen Di pelajaran Mahfudot Karena menarik mungkin Karena menarik Oke 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 Dan yang Ketiga Misalnya lagi Mayoritas Santri Berbahagia Menghadiri pelajaran itu Ya berarti ini menarik Betul Menarik Jadi tidak ada yang bolos Dan suasana hatinya pun Senang di dalam Ruangan itu Insya Allah Dan ternyata Maka dari situlah kemudian Oh berarti memang betul Apa namanya Sesuatu yang kemudian Selama ini Diajarkan di pesantren Dalam pelajaran-pelajaran Mahfudot Kalau dalam kasusnya Pondok Ibadur Rahman ini Kasusnya kan Ini menjadi sebuah pelajaran ya Namanya Pelajaran Mahfudot Kalau kami dulu Di pesantren Pelajaran ini Memang diampu oleh Salah satu guru Kemudian guru Menyampaikan Menulis salah satu Mahfudot Kemudian kita disuruh Menghafal Kemudian akhir bulan Atau Beberapa waktu Sekali Setoran Dan dicek Dan Harus itu Harus mempunyai Apa namanya Buku tulisannya itu Emang harus ditulis Sendiri Jadi luar biasa Jadi memang ini sudah terbukti Dan ada penelitiannya Bahwasannya Emang cukup efektif Dalam menanamkan nilai Kepada Santri-santri Di pesantren tersebut Bisa ini Contoh Dilakukan disini Bisa berarti Insya Allah bisa Insya Allah bisa Kalaupun nanti Di Ibn Abbas ini Kayaknya juga perlu Nanti kita Apa namanya Kita sampaikan Di bagian kurikulum Untuk kemudian Disisipkan kembali Di pelajaran-pelajaran ini Paling bisa Memungkinkan kan nanti Di pelajaran bahasa Arab Karena nanti kita akan Berbicara struktur kalimat Kayak tadi yang Saya sampaikan di awal Para kiai-kiai dulu Ketika ngajarin Mahfudot itu Ada dua hal Yang ingin dicapai Satu Anak belajar Struktur kalimat Yang cantik Yang kedua Pak kiai ingin Menanamkan sebuah nilai Dari struktur kalimat Yang cantik itu Siap Gitu Mas Jundi Oh menarik ini Mahfudot Menyesal saya dulu Kenapa gak ada Mungkin ada sih dulu Saya ingin saja Yang kurang Memperhatikan mungkin Tapi kalau saya ingat saya Saya dapatnya dari Buku-buku di Perpustakaan Nanti itu Ya Nah Yang menarik lagi itu Hari-hari ini Mahfudot Mahfudot itu Ternyata Tidak berada di Pesantren saja Sudah menyebar luas Sudah bisa dihadirkan Di toko-toko buku Melalui Buku-buku yang ditulis oleh Para penulis-penulis muda Hari ini Bahkan Mahfudot Dalam edisi Untuk anak Itu saya sudah punya Saya sengaja beli Untuk anak saya Yang masih kelas 1 ini Bentuknya gimana Khusus untuk anak itu Ya Enggak Mahfudot Tapi memang Bentuknya karikatur ya Oh begitu Jadi Misalnya Dimanjada Wajada Nanti didahului Dengan sebuah cerita Berapa halaman Gitu-gitu Jadi Cerita-cerita pendek Gitu ya Betul Dan itulah yang kemudian Mengapa Saya Menyampaikan kepada Panitia Kayaknya Saya nanti Menyampaikan Best practice ini aja deh Karena Anak saya suka Enjoy Dan ngeh banget Ngenak banget Dengan Komik Mahfudot ini Dan itu bisa didapatkan Di toko-toko buku Kalau yang untuk dewasa Ada yang dicetak Secara lebih Apa namanya Lux Ada yang Cetakan saku Dan sebagainya Itu bisa didapatkan Oke Berarti memang Itu Sangat mengenap Bisa ditanamkan Sejak dini ya Berarti bukan hanya Di pesantren ya Orang tua di rumah pun Kalau orang tua di rumah Bagaimana Cara menanamkannya Apakah Juga bisa dengan Diceritain Atau dibacakan Setiap mau tidur Atau bagaimana gitu Nah ini menarik Mas Jindi Misalnya gini Kita mau Ngajarin anak kita Tafsir Kadang-kadang Kita merasa inferior Karena apa Kita bukan mufasir Ya betul Gak ngerti Bahasa Gak ngerti hadis Gak ngerti Tahu-tahu malah Salah lagi nanti Iya Tapi mohon maaf Untuk mengajarkan Mahfudot Apakah harus Seorang ahli Mahfudot Ini jadi pertanyaan Tidak Dia hanya Kalimat-kalimat Indah Mudah dipahami Oleh siapa saja Dan itu yang Paling kemudian Memungkinkan Bagi orang tua Sekarang Untuk disampaikan Kepada anak-anak Mereka ketika Berada di rumah Tidak perlu Menunggu Mereka menjadi Ahli tafsir Untuk mengajarkan Tafsir Misalnya Sekarang kan Kita berbicara Apa yang bisa dilakukan Oleh orang tua Ketika berada di rumah Itu selalu Membayang-bayangi Terus kan Ketika anak Sudah diajari Di sekolah Kemudian anak itu pulang Atau kemudian Saat liburan Dan lain sebagainya Orang tua Di rumah Bisa berbuat apa Ini Kita tunjukkan Ada satu Tadi Buku Kumpulan Mahfudot Itu bisa menjadi Hand out Pegangan Bapak ibu Ketika berada Di rumah Jadi Bapak ibu tinggal Beli Iya kan Nanti kemudian Dipahami Satu kata aja Atau satu kalimat Satu kalimat Menjelang tidur Untuk dicampaikan Kepada anak-anak Itu Saya kira Itu paling bisa Kita lakukan Insya Allah bisa Sama diselingin Sama Cerita-cerita Mungkin itu saja Iya Karena kan Mohon maaf ya Mahfudot-mahfudot ini kan Tidak Sesakral Apa namanya Quran ya Iya Jadi Kalau kita mau sisipkan Sisipkan segala sesuatu Yang pastinya juga Tidak bertentangan Dengan apa yang Disampaikan oleh syariat Saya kira Juga ada masalah Kisah-kisah hikmah Oh iya betul Kisah-kisah gitu ya Orang tuanya sendiri Iya betul Betul Nenek moyang mereka Kadang-kadang kayak gitu kan Juga kemudian Orang-orang sukses Itu kalau Mahfudot Dipadukan dengan Buku biografi Itu udah perfect Malah yang lebih nyantol Kayak gitu Menurut saya juga Itu lebih Itu lebih nyantol Di pikiran Daripada Satu lembar Isinya Hanya Teori 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 malah Pusing Yang dihapalin mana Yang harus di Praktekkan mana Kalau Mahfudot mungkin Menurut saya Ya simple lah Kayak Kayak apa ya Satu lagi ya Mansa Baro Zafira itu Betul Ya udah tinggal Ketika terjadi sesuatu Yang harus Menguras Emosi Ingat-ingat saja Kata-kata itu Jadi Kalau biasanya Yang lihat tadi ya Yang lihat teori itu Awal sampai akhir gitu ya Atas sampai bawah gitu Banyak banget gitu Mahfud itu cuma satu baris nih Seret Satu baris tapi Maknanya itu bisa digali Setiap orang mungkin berbeda-beda Ya ya menarik Mahfud ini harus kita Praktekan lagi Di Menurut saya Jadi siap-siap Beli buku Mahfud Siapan kelahiran Insya Allah Saya mau menjadi Orang tua yang baik Amin amin Berbicara tentang Mahfud Dalam Praktek pembelajarannya Kan kalau di Pondok Seperti tadi Ditanamkan Diberikan Kepada Sandri Nah kemudian Prakteknya mereka Apakah Hasilnya mereka Apakah hanya Sekedar Setoran saja Atau Mencontohkan Atau mempraktekkan Oke Kalau Di dalam Skripsi yang tadi Saya Apa namanya Saya bicarakan Ternyata Di tempat itu Penilaian Di pelajaran Mahfud itu Ada dua Ada dua Jadi dari Hafalan yang mereka Setorkan kepada guru Oke Kemudian penilaian guru Terhadap Keseharian Santri Akhlaknya Hari-hari Jadi Aplikasi Atau penerapan Nilai-nilai Yang ada Di dalam Mahfud Di dalam Keseharian itu Masuk bagian Penilaian Di pelajaran itu Saya ngebayangin Pelajaran ini Horror juga ya Ini pelajaran yang 24 jam Kelihatannya Itu menyenangkan Memang Tapi aspek Penilaiannya Ternyata Anu juga Komplikated Jadi dia harus Mengambil data Memang dari kesantrian Dan ustad pengajarnya Kalau di Skripsi ini Adalah orang-orang Memang tinggal di dalam Jadi dia bisa melakukan Observasi langsung Terhadap Penilaian terhadap Karakter dan sebagainya Mereka tak tahu Betul Oh Sidik Dugroho ini Apa namanya Karakternya seperti apa Oh tidak sesuai nih Dengan Apa yang diajarkan Di Mahfudat Yang ini Di kelas Seperti itu Itu bisa Di hubungkan Dengan seperti itu Dan Kalau emang sudah Seperti itu kan Sebenarnya Ini yang mirip Dengan kurikulum Yang diinginkan oleh Pemerintah kan Sebenarnya Bahwasannya Pelajaran itu Memang hidup Pelajaran itu Diserap Nilai-nilainya Kemudian Diaplikasikan Di dalam kehidupan Para santri Atau para siswa Ketika mereka Apa namanya Berinteraksi Dengan alam Berinteraksi Dengan teman Berinteraksi dengan Orang tua mereka Dengan guru Saya jadi kepikiran Gini Mungkin Anak-anak kita Selama ini Berperilaku Atau yang Akhlaknya Kurang baik ini Walaupun Sudah diberikan Ilmu Secara Apa ya Secara menyuruh Dari Hadis-hadis Dan Ayat-ayat Al-Quran itu Sudah di Berikan semua Kemudian mereka Tapi perilaku Mereka tetap Istimewa Atau spesial Ini karena Mereka kurang memahami Mungkin saja Bisa jadi Karena memang Kalau kita mau Berbicara lagi Tentang Sejauh mana Keberhasilan Proses pendidikan Itu kan banyak aspek ya Ada Bagaimana Kemampuan Guru sendiri Personalitinya Guru Cara mengajarnya Guru Itu baru Sosok gurunya Belum lagi Tentang berbicara materi Tentang Kesiapan siswa Tentang niatnya Siswa Dan misalnya Doa Dan sebagainya Itu kan banyak sekali Tapi kemudian Pada Fase ini Atau pada Apa namanya Titik ini Yang Pelajaran tentang Mahfudat ini Ya memang Bisa jadi disitu Orang Tidak bisa berubah Karena memang Mereka tidak tahu Harus berubah Seperti apa Atau yang Mereka ingat Atau nilai-nilai Yang mereka Pegang Itu hilang Begitu aja Maka PRnya Bagi kita Sebagai seorang pendidik Atau orang tua Itu kan Bagaimana menjaga Agar nilai itu Kekal Di alam bawah sadar Anak kita Atau kemudian Di alam bawah sadar Santri kita Maka salah satunya tadi Dengan memilih Kalimat sederhana Sekali lagi Kalimannya sederhana Susunannya Sastrawi Tapi maknanya dalam Yang mudah Difahami Mudah dipahami Mudah diingat Dan itu yang kemudian Selalu membayang-bayang Di alam bawah sadar Para santri Misalnya Kita bicara tentang Salah satu mafudat lagi ya Telur hari ini Lebih baik Daripada ayam esok hari Telur hari ini Lebih baik Daripada ayam esok hari Kira-kira maksudnya apa Mas Cindy Sebentar Saya pikirkan dulu Telur hari ini Lebih baik daripada Ayam esok hari Ya adanya telur gitu Adanya telur yaudah Dinikmati dulu Dan hidup itu kan Kayak gitu ya 20 kemudian Berandai-andai Besok ada apa Biar dia Nanti kalau bisa Netes Jadi ayam Lah kalau netes Kalau enggak Jadi apa yang kemudian Di hadapan kita Hari ini Dinikmati Dinikmati Dijalani Karena kita enggak pernah tahu Apa yang terjadi Pada esok hari Enggak usah berandai-andai Kan hidup itu kan Sesederhana itu Sesungguhnya Tugas kita itu Untuk memikirkan Apa yang kita hadapi Hari ini Menjalannya Sebaik-baiknya Kemudian Kalaupun hari itu Kita kemudian gagal Tidak perlu risau Karena besok Hari yang baru Bisa kita perbaiki Bisa kita perbaiki Insyaallah Kalau diberi Insyaallah Allah SWT Iya Sederhana Kalimat sederhana Tapi Maknanya juga Ya benar Sangat-sangat berhubungan Dengan kehidupan Sehari-hari Enak kan Beberapa kalimat Tapi Dan itu kalau diajarkan Kepada anak-anak Itu enak Anak bisa berimajinasi Iya Anak bisa berimajinasi Sesuai dengan Keadaan mereka Betul Wah Berarti Apa namanya Tidak setiap telur Itu nanti Nyetes ya Bi gitu Iya Jadi kalau misalnya Hari ini Kita cuma ada Makanan itu Misalnya dibawa ke Makanan mana-mana Jadi bisa itu Itu makan aja dulu Karena yang besok Sesuatu yang Belum pasti Yang belum pasti Oke Cukup menarik ini Ada lagi gak Banyak Banyak sekali Banyak sekali ya Nih Misalnya Sekarang Lagi Ngehits kurikulum Anti-buli Macam-macam kan Ada gini Jangan kamu Rendahkan Orang-orang Selain dirimu Karena setiap sesuatu Memiliki Keistimewaan Jangan Kamu rendahkan Orang-orang Selainmu Iya Karena Setiap Sesuatu Atau setiap Orang itu Memiliki Kelebihan Oh iya Iya Betul-betul Di akurannya Di akurannya juga Seperti itu Dalam hadis juga Kalau yang terakhir Ini kayaknya perlu Dipraktekan langsung Dibuat tulisan yang besar Anak-anak dipahami Ini loh Iya Jadi ketika kemudian Anak kita kadang-kadang Bercerita kepada Orang ini Misalnya Ah Sidik ini Apa namanya Badannya paling kecil Satu angkatan Kita langsung bisa Mengisipi disitu Mas Jangan lihat Seseorang itu Dari satu aspek saja Fisik Sidik itu Barangkali memang Badannya paling kecil Seangkatan Dan saya waktu Di salam dulu Waktu di pondok dulu Juga paling kecil Gitu Tapi ternyata kemudian Mungkin sidik ini Punya kelebihan Yang mungkin kamu Tidak ketahui Karena Folly cool Masih ya Pasti dia ada kelebihan Bedanya Kelebihan itu Mungkin belum Nampak Belum nampak Bisa jadi nampaknya Sekarang Besok Atau masa yang akan datang Oke Kan malu Seseorang yang dulu Kita ledek-ledekin Di pondok Atau di sekolah Ternyata Pada hari-hari yang akan datang Lebih baik daripada kita Dan itu terjadi Iya 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 Itu betul Harus di Harus ditanamkan Kayak gitu ya Jadi Apa lah Menambahnya Melihat Apa Apa namanya Kekurangan ya Mungkin orang lain itu Positif gitu Iya Positif gitu Iya dia memang punya kekurangan Tapi dia juga Mempunyai kelebihan Dan kita bijak Saya lagi kumpul-kumpul Sama Teman-teman alumni Iya Pesantren dulu Kita itu Juga kayak gitu Nah Dia kan yang dulu Kita ledek-ledekin Di sekolah Sekarang jadi hakim Apa namanya Kepala pengadilan agama Ada macam Kalikul Isya Satu kalimat Yang Bisa kita tanamkan Kepada seorang Santri atau anak Dengan Contoh dari Yang ada di sekitar kita Iya Betul Iya Perlu ini Maaf Ini harus kita Mulai Mungkin sudah ada sekarang Tapi hanya Apa ya Hanya kiasan-kiasan sedikit Selipan-selipan dari Ustaz yang mengingatkan Tapi belum ada Yang terstruktur Mungkin untuk Orang tua yang di rumah Yang miliki anak Yang ingin anaknya Mudah untuk Gampang dalam memahami Islam secara Apa ya Secara Baik dan benar Mungkin bisa dimulai dari hal-hal Yang mudah seperti itu Menanamkan satu nilai sederhana Iya kan Satu hari satu nilai Atau seminggu satu nilai lah Kalau keberatan Betul Seminggu Kalau kita ketemu dengan anak Empat minggu Dalam waktu satu bulan Ada empat nilai kebaikan Kita tanamkan Empat nilai kebaikan itu Tidak sedikit Itu luar biasa Iya kan Oh iya Ketika kemudian Di perpus-perpustakaan kita Kita sering Baca tulisan Apa Khairu Jalisin Vizamani Kitabun Pernah dengar itu Sebaik-baik Teman duduk Adalah buku Adalah buku Iya kan Orang bingung Mau nyari Mau ngopi aja Bingung nyari temennya gitu Yuk ngopi yuk Ngapain bingung Nyari temen ngopi Ambil satu buku Jadi kan dia temen ngopi Iya kan Dan buku tidak akan pernah bohong Buku tidak Buku akan terus terang Buku akan jujur Dia tidak akan memuji kita Tapi juga tidak akan Mencelah kita Oke Iya kan Iya 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 Itu adalah Buku Saya jadi ingat kemarin Saya baru ngingetin Sandri Anaknya ini agak Agak Apa ya Agak Agak-agaknya ini Kok suka melanggar terus nih Akhirnya Kalau kemarin saya ingatkan Dengan satu Ayat sih Inallah ma'asobirin Kamu terus sabar Kamu terus sabar Mungkin kamu gak salah Mungkin temanmu yang salah Kepada kamu Tapi kan gak apa-apa Kalau kamu minta maaf Jangan emosian Saya baru ngingetin itu Ini lagi saya pantau Dalam seminggu Mungkin itu bisa jadi contoh Untuk orang tua di rumah Atau untuk kita semua juga Bahwasannya Hal-hal simple itu Bisa kita ingatkan Dengan cara yang Simple pula Jangan terlalu Teoretis Mansobaro Itu bisa Kenapa saya gak Ngingetin itu kemarin Pertanyaan itu saya baca Bisa saya ingetin Oke Ustaz Untuk mafudutnya Kata-kata mutiara itu Cukup menarik Saya jadi terbuka lagi Wawasannya tentang Hal-hal yang Tidak ustaz Belibet Tapi mudah dipahami Dan ini Harus kita mulai Untuk pemirsa di rumah juga Bisa memulainya Dengan Keluarganya Bisa dibuat Tempelan-tempelan gitu Untuk menghiasi dinding juga kan Dalam hal Memotivasi Atau dalam hal Perenungan Ini hal-hal yang cukup menarik Iya betul-betul Jadi ya tadi itu ya Di rumah pun kita juga Bisa seperti itu Pemirsa semuanya Yang dibahas KTV Yang pada hari ini Menyaksikan video ini Saya mengajak Sungguhnya kepada Diri saya pribadi Dan orang tua-orang tua Yang berada di rumah Mari coba kita Menyederhanakan Bukan menganggap remeh Dalam artian Meremehkan tentang Pembelajaran bagaimana Pendidikan kepada anak Dan lain sebagainya Tapi lombu Menjadikan sesuatu yang berat itu Ringan Iya betul Sehingga bisa kita lakukan Iya Daripada nanti kemudian Beban berat itu Terus terbayang-bayang Menjadi berat Sampai akhirnya kita sendiri Belum mau ngapain Dan kita lupa untuk Sampai lupa melakukan Gara-gara terlalu Banyak mikirin Terlalu dikonsepkan Tidak ada aksinya Dan Contoh Penyederhanaan tadi itu Melalui penanaman nilai Mengencara Mahfudot Ini kan bukan sekedar Mahfudot Tapi ini kan hikmah Iya Iya kan Dan Al-hikmatu Dola tul mu'min Anna wajadah Fahu'a hakun Hikmah-hikmah Hikmah ini sesungguhnya Adalah hak kita Sebagai seorang muslim Siapapun yang kemudian Mendapatkan Ya memang itu Sebenarnya hak kita Iya Sekarang pun Kata-kata-kata Mata-kata mutiara itu Mungkin datang Bukan hanya dari Al-Quran Bukan hanya dari hadis Iya Tapi mungkin dari Seorang Barat misalnya Dari Seorang Dari ekonomi bawah Iya 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 Orang-orang yang barangkali Kita tidak mengenal sebelumnya Kalau memang ternyata Kata-katanya itu benar Dan sesuai Dan bertentangan Dengan apa yang diajarkan Di dalam agama kita Yaitu hikmah sesungguhnya Bagi kita Boleh dipakai Iya Kan ada banyak sekali Dan Dan Salah satu metodenya Menurut saya Kebajikan dari para ulama-ulama Padaulu kita ini adalah Mahfudot Oh Jadi Apa namanya Sampai Hari ini ya Saya juga belum banyak Ngajarin Mahfudot ini Kepada anak-anak saya Secara khusus Cuma saya biarkan dia itu Membaca buku Mahfudot sendiri Anak saya yang baru Satu tahun itu Dan Alhamdulillah Sekedar Manjada-manjada Dia sudah Tahu Bahwasannya Kalau orang mau berhasil Itu dia harus Bekerja keras Iya 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 Kalau dia ingin mendapatkan Sesuatu yang Ingin dia capai Ya dia harus Berjuang Serilah berkorban Kayak sekarang ini Kita Sampaikan kepada Anak-anak Bahwa misalnya Bunda ke Jakarta Itu bukan Karena gak sayang Sama kamu Karena kita sedang Berjuang Kita ingin Mendapatkan sesuatu Di hari-hari esok Dan sesuatu itu Akan kita dapatkan Kalau kita Berjuang Ayo berjuang Barang-barang Dan anak Paham Mengerti Sehingga kemudian Ketika ditanya Oleh tetangga Atau saudara Dan sebagainya Bunda Mana Bunda lagi Di Jakarta Bunda lagi Belajar Bunda lagi Berjuang Karena kita Sudah dari dulu Sudah menyampaikan Kepada anak Bahwa Belajar Dan perjuangan ini Bukan sesuatu Yang tidak ada Ujungnya Kita ada sesuatu Yang ingin kita incer Kita perjuangkan Kebaikan bagi diri kami Kebaikan bagi sesama Mimpi-mimpi Yang bisa kami berikan Kepada lingkungan-lingkungan Kami Keluarga kami Dan itu Yang kemudian Alhamdulillah Juga sudah Dan karena Bentuknya menarik Melalui buku Mahfudat Tadi itu Jadi Anak-anak itu Iseng sendiri Baca-baca sendiri Sudah bisa baca kan Tapi selesai Sudah selesai satu buku Sudah selesai nih Mahfudat Kemudian dia bisa nanya Kepada orang tuanya Atau kepada saya Ini artinya apa sih Sebenarnya Seperti itu Alhamdulillah Ternyata Luar biasa Oke 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 Mahfudat Kata-kata mutiara Simple tapi Sangat mendalam Iya Oke baik Ustaz Sidik Mungkin Kita sudah cukup Lama ini Bercakap-cakapnya Apa ada Lanjutnya Ustaz Oke Sebelum saya tertutup Ustaz Mungkin ada Mahfudat untuk hari ini Mahfudat hari ini ya Kata-kata hari ini Saya ambilkan Ini Satu hal menarik ya Seorang yang miskin Tapi jadilah penolong bagi dia Oke Betul-betul Kita lagi Di perempatan Kita lagi di jalan Bersama anak-anak kita Iya Kemudian kita lihat Fenomena-fenomena Peniskinan Di depan mata kita Biasanya Apa yang kita Sampaikan Biasanya Yang disampaikan Itu Ngapain Kok hanya Minta-minta Doang Enak banget Iya Atau kalau enggak Nak Makanya kamu Bekerja yang Raji Iya Belajar yang Raji Biar gak seperti itu Biar gak seperti itu Jangan Tapi coba dirubah Karena Latah takir miskinan Makanya Belajar yang Raji Agar kamu Kelak bisa Membantu Orang-orang Seperti itu Oke Luar biasa ya Anak-anak itu Bakalan langsung Iya Jadi itu bukan Sesuatu fenomena Yang kemudian Dimusuhi Dijauhi Tapi sesuatu Fenomena yang Akan diselesaikan Oleh dia Dan dia Mempunyai tanggung jawab Untuk menyelesaikan itu Jadi kita menanamkan Pada anak Jangan hanya Menghujat Tetapi Berikan solusi Berikan solusi Oke luar biasa Latah takir miskinan Latah takir miskinan Wakun lahu Muinan Oke Pemirsa Ebas KTV Ingat Tadi sudah ada beberapa Mahfudat Manjada-wajada Kemudian Mansur Baru Zafira Telur tadi Bayi Datul Yaumi Bayi Datul Yaumi Bayi Runmin Dajadil Ghodi Jajadil Ghodi Oke Yang terakhir tadi Latah takir miskinan Wakun lahu Muinan Oke Terima kasih Untuk Ustadz Siddiq Sharingnya sangat menarik Saya suka ini Kalau ada sesuatu yang gampang Tapi Mudah dipahami Semua orang mungkin juga Menyukai sesuatu yang mudah Dan Memudahkan Dan karena Apa namanya Dari awal Mahfudat ini Sesuatu yang sederhana Dan mudah Pendek Tapi mengena Mudah-mudahan Perbincangan kita Juga gak ikut-ikutan Memanjang Oke Jadi banyak berteori Malah Malah pusing nanti Intinya begitu Baik Bisa saja Baik Bermin saya Baskar TV Mungkin cukup sekian Kajian parenting Pada malam hari ini Cukup banyak yang Kita dapatkan Dari sesuatu yang Sangat sedikit ini Sangat singkat ini Banyak yang kita dapatkan Bahwasannya Kita bisa saja Mengajarkan kepada Anak kita Atau murid-murid kita Sesuatu yang Simple Tapi Sangat mendalam Dan itu Akan lebih mudah Dipahami oleh Anak-anak kita Demikian dari Kami Terima kasih Ustaz Cedik Sudah berkenan Untuk hadir Semoga Lancar untuk Segala urusannya Amin Amin Terima kasih Istrinya juga Lancar di Jakarta Pangistunipun Terima kasih Ada kurang lebihnya Mohon maaf dari kami Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh